Intro Jovic, let's go 1, 2, Jovic, Jovic lagi Let's go Let's go Hello guys Welcome back to Rajai Sport dengan gue Pugu Dan kali ini kita akan review pemain yaitu Luka Jovic dari Real Madrid Intro Dia ini pemain SBC yang Player Moments Gue bikin karena harga dia ini murah Dan dia ini Kalau gue rasa pemain meta sih Walaupun pace nya gak begitu kenceng Kita bisa lihat Ini statenya Pace 85, Shot 89, Dreamling 92 Weakfoot 5 Itu penting banget buat striker Walaupun skill move nya 3 Karena ada juga pemain FIFA yang gak pake skill move Dan work rate nya medium-medium Itu bagus buat striker Dan kalian bisa lihat lebih detail Statistik nya Itu menurut gue bagus sih buat striker Dribbling nya aja 92 Itu buat muter-muter enak Dan untuk Jovic ini gue bakal apply chemistry Hunter Kenapa? Karena pace sama shooting nya itu masih kurang Jadi paling cocoknya Hunter lah Oke, gue bakal nyoba Jovic di divisi Rifles Wah, langsung dapet ya Too bad divisi Rifles Gue bakal nyoba 1 game Dan gue nyoba si Jovic ini di posisi Eh, step Di formasi 4, 2, 3, 1 Kalau untuk instruction nya sih Gue bikin default aja sih Karena untuk Default 20 Gue emang kayak gitu Setelah kira gue tau default semua Oke, let's go Jovic Jangan Menge... Menge... Ah Oke, let's go Jovic Jangan mengecewakan gue ya Masih... Masih... Hazard Lari di sayap Oke, 1-2 Jovic Nah... Jovic Aaaaaaah Eh... Eh... Itu goal gak ya? Atau on goal? On goal ya harusnya Harusnya itu asis pertama untuk Jovic Kita lihat goal nya lagi Kocak sih Aaaaaah 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 Noyer Aaaaaah 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 Goal blunder sih Seharusnya Jovic tadi asis Dapet asis pertama sih Cakor Hazard Mau nyari Jovic, Gang susah sekali ya Jovic Jovic Aaaaaah Jovic Let's gooo Goal pertama Cakep Emang shot power nya gawat sih Wih... 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 Kalian bisa lihat Ya muter-muternya enak pake Jovic Walaupun badannya gede Hei... Hei... 1-2... Jovic... Jovic lagi Let's gooo... Jovic... Brace Guys... Dalem 40 menit udah ngegoin 2 kali 1-2... 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 Oke guys... Kita dapat lawan Mitrajina Mitrajaina Player pick nya Oke juga nih orang Dapet Neymar Tama Doisman Hazard Aduh... 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 Jovic Jovic Mari Jovic Aduh... Eh... Offside sih Tapi First Tegen emang Emang gila sih Jarak segitu bisa dipis Emang the best keeper Di follow aku sih Jovic 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 Let's gooo Jovic Goalnya hoki sih Tapi... So what? Di flag dua kali Dari Kante ke... Siapa tuh? Hero ya? Gak bisa... Tengah pendek Gak bisa di flag back Wih... Jovic Ah... Jovic Sebenernya bukan salah Sebenernya bukan salah Jovic sih Salah gua Gua dari tadi Cara makanya Cara makanya salah Gua kebanyakan gocek Ayo... Asis... 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 Dua Ejovic Ayo... Asis... Asis... Dua Ejovic Masis... Ayo... Ah... Ah... Shiro... Ah... Oke halftime 1-0, yang golim Jovic. Eh 1-0, 2-0 sorry, gue lupa gak sih yang golim. Gue terlalu maksain sih buat bolanya ke Jovic, jadi jelek men, nyerang gue jadi jelek. Ah, eh, Hazard, Jovic, Jovic, eh! Dari jarak segitu gak masuk Jovic. Oh no! Gimana? Aduh, 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 kebobolan. Kena yang golim si Soko pake kaki kiri, syutingnya 74. Gimana sih? Tadi gue pake Jovic, depan jauh gak masuk, output 5. Gue dipressure habis dulu sih. Aduh, aduh. Uuuuh, kebobolan. Udah di tackle sama Blanc, tapi balik lagi bolanya. Jovic, let's go! Jovic. Gila. 4 gol guys. Gue maafin tadi gue gak golin dari jarak deket. Tapi gue sekarang menang gara-gara dia. Let's go! Jovic, 2 game, 4 gol, 1 assist. Oke guys, gue baru selesai nge-review Luka Jovic, 2 game di rival. Dan menurut gue, overall dia sih, dia tuh bagus sih. Kalau gue rasa kelebihannya tuh yang pertama, pasti itu Wigfoot 5. Karena itu meta, memaim meta. Kalau Wigfoot 2, gak punya Wigfoot 5. Dan, fisiknya tuh bagus. Walaupun fisiknya cuma 80, tapi in-game itu kerasa kayak CR. Eh, CR. R9. Bisa nge-body gitu, enak. Dan dribblingnya tuh enak banget sih. Muter-muternya tuh enak. Walaupun badan dia besar. Tapi, agility sama balance-nya tuh bagus. Dan yang terakhir, shooting dia ini perfect sih menurut gue. Eh, gak perfect sih. Tadi depan jawab gak ada yang gak masuk. Jadi gak perfect. Tapi, bagus sih. Bagus banget. Kalau gue bilang. Oke, sekarang kekurangannya. Kekurangan dia nih, yang pertama skill move-nya itu cuma tindil. Jadi, dia tuh gak bisa skupter di dalam kotak. Jadi, gue ngelak kaget. Ya, itu skill move. Dan satu lagi itu pace-nya. Pace-nya tuh 85. Jadi, itu kurang cepet lah. Striker tuh gue rasa harus 590. Tapi, gak apa-apa. Kita bisa kasih ke misteri Star Hunter. Jadi, dia berasa lebih cepat. Dan untuk striker La Liga ini menurut gue bagus banget sih. Kalau dibanding sama Griezmann, Suarez, Benzema. Itu, mereka kalau gue bilang sih bukan striker meta ya. Jadi, menurut gue Jovic ini striker paling bagus di La Liga. Oke, untuk ratingnya gue kasih 8 dari 10. Karena, di mana lagi kalian bisa dapet striker yang harganya cuma 200 ribu. Whitfoot-nya 5. Dan itu striker La Liga yang striker itu gak banyak yang bagus. Jadi, menurut gue harus dibikin sih. Oke guys, kalau kalian enjoy konten ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel Raja Esports. Tekan loncengnya di bawah. Jangan follow kita juga di IG Raja Esports. Sejuga-sejuga. Semoga. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax